Salah satu resep supaya badan jati lebih sehat Kalau bisa, 2 jaman sebelum anda tidur itu waktu terakhirnya Jadi misalkan rencana tidur jam berapa? Jam 9 Ya, jam 7 lah terakhir makan Jam 9 tidur misalkan Atau lebih bagus lagi misalkan matahari terbenam Sudah tidak ada lagi makanan anda minum aja Itu lebih bagus Sehingga nanti apa? Kesehariannya malam itu tuh tubuh kita tidak ada lagi beban makanan Oh itu Masya Allah efeknya luar biasa Karena tidak ada lagi beban makanan dalam tubuh kita Bisa yang masuk Yang terjadi apa kemudian berikutnya? Yang terjadi berikutnya Tubuh lebih sibuk untuk mendetoks dan mendaur ulang Recycle Daripada ngurusin makanan yang masuk Makanya dalam Quran bahasa wajal nalai lalibasa Dan kami jadikan malam itu sebagai istirahat Jangan bebani tubuh dengan makan malam Ya, jangan bebani Emang dia salah satu gini, imunnya begini Anda makan satu piring atau kita makan satu piring Adalah nasinya kemudian ada apa lagi Ada nasinya lalu segala macam Katakanlah kalorinya itu miskin 600 kalori Terus kita makan siang hari Siang kayak begini Terus kita makan itu juga di malam hari dengan kalori yang sama Nasibnya ke dalam tubuh kita beda Yang akan dijadikan sel ya Atau nutrisi secara sempurna Itu jauh lebih banyak yang dimakan waktu siang Dengan kalori yang sama Dibandingkan kalau kita makannya Malam Jadi coba kurangi malam itu Bagaimana caranya supaya kita malam tidak banyak makan Ada ilmunya lagi nih Nanti kalau lapar gimana? Nah gitu kan Kendalikan ini otak Nah makanya Allah SWT menciptakan Apa yang Allah ciptakan? Sudah banyak produk-produk Ciptaan Allah ini yang bisa menekan Tanda putih rasa lapar Salah satunya ini Kunyit Kunyit ini bisa menekan rasa lapar Jadi kunyit ini Sama ada satu lagi sebenarnya Namanya lada hitam Ya Jadi misalkan Anda bikin Rimpang atau wedang kunyit kayak begini Saya dapatkan ilmunya dari guru saya itu Dia katakan sebenarnya Rimpang-rimpang begini Jangan dikupas Ya ini saya kupas biar kelihatan Kulitnya Anda bersihkan Anda cuci bersih Nanti Anda siksa dia Karena dia nggak punya kari Nggak punya disa Nggak punya gigi Dia mengeluarkan bahan perlawanannya Nah bahan perlawanannya itu Misalnya Anda geprek lah dia gini kan Nggak bisa digeprek Misalnya digeprek-prek Keluarlah bahannya itu Anda masuk yang begini Kulis kasih air Tanda putih Racunnya dia itu Bermampan untuk kita Dan dia kan disakitin Ya paham ya Disakitin Nah racunnya itu larut Dalam air ini Kita minum Makanya sebenarnya Kalau racunnya itu Kalau bahasa kita Bahan aktif lah ya Itu Kita panaskan Terlalu panas Rusak ya Paham maksudnya Jadi Mereka-mereka ini Sebenarnya Kalau mau dapatkan Dia terekstrak Lebih sempurna Dibuat impusan aja Jadi Kalaupun pakai air panas Jangan terlalu panas Mendidih gitu Jangan Anda geprek Kalau mau cepat Kita mau cepat Dapatkan bahannya kan Geprek-geprek-geprek Ancurin gitu kan Geprek-geprek pakai apa Ya pakai ulek kan Itu kan bisa kan Atau kalau mau pakai itu Apa itu yang ruja ulek itu loh Apa-apa Nah gitu Masukin situ Jahe masukin Bersih cuci tuh Dia punya kulit Ya udah cuci semua bersih Masukin itu Kayak Ruja Tubuh itu Ambil Masukin Kasih air panas Air dispenser cukup lah Udah Tunggu sebentar Aroma keluar Segala macem Warna berubah Segala macem Termasuk waktu tadi Misalkan Misalnya gini nih Jahe Kalau lagi kunyit Serai Gitu kan Hancurin Temulawak dikit Minum Terus kasih Lada hitamnya Barengin aja Ditunggu Kasih paling 35 butir aja Masukin Nah itu malam minum Hangat kan Ya masuk dalam tubuh kita kan Minumnya pakai madu gak Kalau saran saya Minum Natural aja Jadi kita sudah mulai Membiasakan Tidak ada manis-manis Gitu kan Kalaupun manis itu Kita dapatkan dibuat Boleh pakai madu Soalnya gak pahit-pahit Banget juga kok Ya